belum ya belum ya untuk pertemuan kali ini juga mungkin tidak akan sampai tuntas ya tidak akan sampai tuntas jam jam 11 ya harusnya ya mungkin saya paling lama sampai jam setengah 11 karena ini pun bentrok dengan seminar internasional ya konferensi kebetulan memang sementara lagi studi S3 jadi ini saya belum ada masuk di seminar karena bersamaan waktunya bersamaan sekali jadi saya dahulukan dulu mengajar saya selesaikan dulu kewajiban nanti baru saya bergabung karena itu pun sampai sore sampai jam 5 nanti jam 11 juga saya harus ke light ada praktikum dua kelas bersamaan di jam 11 itu dan nanti setengah 2 sudah ada yang UNS menguji sampai jam 4 jam setengah 3 nya itu nyambil juga itu sambil praktikum begitu ya jadi ya seperti itu ya sebaiknya kamera di on kan karena memang aturan dari Prodi kamera di on kan barangkali untuk yang sedang sakit yang kondisinya tidak memungkinkan untuk on kamera ya dipersilahkan ada pengecualian tapi sebaiknya di on kan ya kamera mungkin ini sudah masuk ke pertengahan semester ya sudah masuk termin 2 lah ibaratnya begitu ya jadi sebentar lagi ya semester ini mau selesai gitu baik kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu gitu ya izin share screen untuk sekretaris kelas setiap masing-masing silahkan dilengkapi ya absensinya nanti gitu ya selesai ini saja selesai apa perkuliahan kita terus untuk saya PPT insya Allah dibagikan gitu ya jadi mungkin nanti saya bagikan ke perwakilan kelas yang memberikan absen nanti saya kirim balik itu PPT-nya begitu jadi tidak perlu dicatat ya disimak saja baik saya mulai ya tidak perlu dicatat Terima kasih. Muncul ya ini. Jadi saya dapat RPS-nya, kurikulumnya itu tentang jenis-jenis makhluk hidup dan nanti makhluk hidup sebagai objek penyakit. Kita mulai saja. Jadi sistem makhluk hidup itu kan yang kita ketahui, hewan, tumbuhan, mikroba juga kan termasuk. Nah itu banyak sekali, sangat banyak variasinya sehingga kita perlu membuat suatu sistem, sistem klasifikasi yang tujuannya untuk memudahkan, untuk memudahkan pengklasifikasian. Suara saya cukup mendengar? Dengar Bu. Dengar Bu. Ya. Jadi perlu suatu sistem, karena banyaknya keanekaragaman makhluk hidup, mulai dari jenis dan segala macamnya, dengan karakteristik yang sangat beragam, kita perlu suatu sistem untuk memudahkan penggolongan. Gitu ya, makanya kita, apa bukan kita ya, makanya dipelajarilah sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi, begitu ya, yang fungsinya untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sifat dan ciri khusus, atau berdasarkan karakter makhluk hidup itu sendiri, untuk dibuat taksonomi, tingkatan, tingkatan kekerabatan. Makhluk hidup ini lebih dekat dengan yang mana, begitu ya, dan dia berkerabat hingga tahapan yang mana. Kan ada film, yang ada kingdom, apa, yang seperti itu ya. Jadi perlu dipelajari taksonomi, taksonomi itu ilmu yang mempelajari mengenai takson atau tingkatan-tingkatan makhluk hidup. Kalau di biologi dasar ini, memang biologinya itu namanya juga dasar ya, sehingga untuk anak, apa, seperti pengantar begitu ya, nanti lebih dalam lagi itu biasanya dikupas di, kayak biologi farmasi satu, biologi farmasi dua, nah itu biasanya lebih dalam lagi dibahas, gitu ya. Baik, lanjut ya. Manfaat sistem ya, untuk apa nih manfaatnya? Yang pertama, kita bisa mengetahui masing-masing jenis organisme bagi manusia, gitu ya, dan kita mengetahui hubungannya, hubungan saling ketergantungan, yang satu dengan yang lain, dan mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Jadi, kita pelajari, apa yang kita pelajari ini, imbasnya, feedbacknya itu sebetulnya untuk manusia itu sendiri, baik itu merugikan atau menguntungkan, gitu ya, kepada manusia. Nah, karena manfaat klasifikasi ini untuk mengetahui hubungan saling ketergantungan dan kekerabatan, sehingga kita perlu juga mempelajari taksonomi, seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, untuk mempelajari tingkatan takson suatu makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi ini, prosesnya itu tidak, apa ya, tidak tercipta dengan mudah ya, tetapi dia berproses ya, dia ada tahapan-tahapannya, gitu ya, dalam sistem klasifikasi ini. Seperti pertama, kita identifikasi dulu, kalau kita mengambil tumbuhan misalnya, tumbuhan A, B, C, sampai Z, misalkan. Nah, pertama kita identifikasi dulu kan, apa bedanya, terus secara morfologinya, misalkan yang ini daunnya menjari, yang ini menyirip, Nah, itu juga kan termasuk dalam kegiatan identifikasi, gitu ya. Baru kita kelompokkan, gitu ya, kelompok daun yang menyirip, apa saja, dari sampel yang kita dapat, ya, yang menjari, apa saja, begitu. Barulah kita kasih nama. Tetapi untuk makhluk hidup, baik itu hewan atau tumbuhan, dan apa yang sudah, yang sering ya, yang sering dijumpai itu biasanya sudah ada nama latinnya. Mungkin kalian sering ya melihat urutan mulai dari kingdom, film, sampai ke genus spesies, gitu ya. Itu ada urutannya, gitu ya, nah itu ada namanya kan. Nama spesies itu, nama latin itu, yang ditulisnya miring, Nah, itu juga menggunakan aturan, ya, aturan binomial nomenklatur. Memang seperti itu aturannya, gitu ya. Ditulis miring, ya, yang huruf pertamanya itu tegap, eh, apa, huruf kapital maksudnya, nanti di kata kedua, huruf pertama, kecil semua. Ini jenis-jenis sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi itu banyak metode, ya. Banyak metode, banyak cara kita mau mengklasifikasikan itu, pakai metode yang mana, gitu ya. Mulai bisa metode yang alami, buatan, filogenetik, ya, karoluslinas, dan juga bisa pakai sistem dua, tiga, empat, lima, dan enam kingdom. Kita bahas dulu yang sistem klasifikasi alami, ya. Jadi yang sistem klasifikasi alami ini pada dasarnya, dia melihat, ya, melihat dulu persamaan secara morfologi. Morfologi ini dari bentuk luar, dari tampilan, gitu ya. Misalkan, hewan berkaki empat, gitu. Hanya itu saja yang jadi dasarnya. Jadi masih sangat sederhana, gitu ya. Semua hewan yang berkaki empat, satu kelompok, gitu. Kalau alami itu masih sedikit sekali yang pembedanya, gitu ya. Misalkan, apa ya, buaya, nah itu kan kakinya empat. Terus, kucing, kakinya empat. Nah, dalam sistem klasifikasi alami itu, mereka satu kelompok, gitu. Karena sama-sama berkaki empat, gitu ya. Tetapi, nanti makin perkembangan zaman, makin spesifik lagi, kan. Ternyata beda, ya. Kucing, dia tingkatannya apa, dia spesiesnya apa, dan buaya spesiesnya apa, gitu. Jadi ini masih sangat dasar kalau yang alami itu. Nah, untuk penganutnya, silakan nanti dilihat sendiri, ya. Karena saya bagikan PTT-nya, gitu. Pengadutnya ada Aristoteles, ya. Mungkin ini yang sering didengar, ya. Aristoteles, Antoni, Teopratus, ya. Nah, setelah sistem alami, majulah ke sistem klasifikasi buatan. Jadi, klasifikasi buatan itu lebih maju sedikit, lah. Lebih spesifik sedikit, begitu, dari yang sistem alami. Kalau tadi yang alami, kan, hanya berdasarkan ciri luarnya saja. Kalau yang buatan, tidak hanya berdasarkan morfologi, tidak hanya berdasarkan ciri luarnya saja. Tetapi dilihat juga habitatnya, gitu ya. Dilihat juga alat reproduksinya, gitu. Nah, seperti yang tadi, kalau di sistem alami, misalkan kucing dengan reptil, itu satu kelompok, misalkan. Sama-sama berkaki empat. Tapi kalau dibuatan itu, mereka mulai terpisah, kan, kucing, kelompoknya, apa habitatnya, kan, sementara buaya, habitatnya apa, ya. Jadi, sudah mulai terpisah lagi. Jadi, mulai spesifik lagi pembagiannya, gitu, ya. Nah, penganutnya ada genre, ya. Lanjut ke sistem filogenetik. Kalau filogenetik, ini lebih dalam lagi pembedanya. Lebih spesifik lagi dari yang alami dan buatan. Dia sudah mulai melihat gen, ya. Genetika, sudah mulai melihat ke selnya. Sudah mulai melihat fisiologi. Fisiologi itu, apa? Fungsi organ tubuh, ya. Jadi, mana yang sama, mana yang mendekati. Pokoknya, dia sudah mulai ke lebih dalam, gitu. Tidak hanya mengamati bentuk luar. Tidak hanya mengamati morfologi, tetapi ke genetik, taknya juga sudah teramati, begitu, ya. Sudah dijadikan acuan untuk pengklasifikasian. Nah, ini penganutnya, ya. Darwin, ya. dia sering, ya. Sering kita dapat, itu Charles Darwin, ya. Sehingga dia ada juga bukunya, suatu karyanya, ya. Ada hubungan antara klasifikasi dan evolusi. Nah, ini kelebihan dari sistem phylogenetik ini. dia akan mengetahui hubungan, hubungan phylogenetik, hubungan, hubungan darah, lah, ibaratnya, gitu, ya, antara organisme satu di dalam satu kelompok. Sehingga informasi yang didapat lebih banyak lagi. Dan sistem klasifikasi phylogenetik ini memiliki ciri dasar yang bisa mewariskan. Kenapa dikatakan mewariskan? Karena tadi, dasarnya tadi itu dia sudah melihat secara gen, ya, secara genetika, begitu, secara sel. berarti itu kan diwariskan dari diwariskan ke keturunan, ya. Makanya Charles Darwin ini dia membuat suatu karya memang ada hubungan antara klasifikasi dan evolusi, gitu. Karena sifatnya tadi mewariskan, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, ya. yang keempat, ya, klasifikasi Carlos Linens, ya. Nah, ini memakai sistem binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur itu yang digunakan hingga saat ini. Seperti tadi, aturannya penulisan nama latin atau spesies itu dimiringkan dengan huruf kecil semua kecuali kata pertama dan huruf pertama. Nah, itu baru huruf besar. selebihnya itu huruf kecil semua, ya. Kalau tidak dimiringkan dia harus pakai garis bawah. Sehingga itu dijadikan acuan, ya, hingga saat ini. Sistem klasifikasi yang Linens ini. Nah, hanya ini pun masih ada, ya, sebetulnya kelemahannya, begitu, ya. Identifikasi agak sulit dilakukan, gitu, ya. terutama untuk individu atau organisme-organisme yang belum dikenal, gitu. Karena tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu, begitu, ya, mungkin ditemukan organisme-organisme yang baru, gitu, ya. Dengan keberagaman genetika, keberagaman hayati, begitu, ya, memunculkan organisme-organisme yang baru. dan itu perlu diidentifikasi, begitu. Kalau yang sudah ada, kan, mudah, ya. Kalau yang sudah ada, yang sudah umum, begitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan akan bermunculan organisme-organisme yang baru. Apalagi perkembangan dunia, ini, ya, pengaruh makin canggih, begitu, ya, pengaruh radiasi, dan itu kan bisa saja merubah, merubah gen, merubah secara genetika, ya, merubah gen suatu organisme, gitu. Merubah, ini, apa, sehingga memunculkan bentuk-bentuk, begitu, ya, memunculkan morfologi-morfologi yang baru untuk organisme yang baru muncul, begitu, ya, organisme yang baru ada, dan itu tidak menutup kemungkinan, gitu, ya. karena dia tergantung perkembangan ilmu. Begitu, ya. Nah, ini ada juga yang masih sederhana, begitu, ya, ada yang klasifikasi itu dengan mengelompokkan dua kingdom. Dan ini masih sederhana, ya, masih secara garis besar, hanya hewan dan tumbuhan, begitu, ya. Manusia kemana? Manusia masuknya animalia, begitu, jadi ini masih sangat sederhana. Sama seperti, apa, sistem klasifikasi alami, begitu, masih sangat sederhana. Jadi, sangat simpel, gitu, tumbuhan, oh, yang nggak bisa berpindah tempat, animalia, yang bisa berpindah tempat. Hanya berdasarkan dua faktor itu aja dia mengelompokannya. Dan itu kan masih sangat luas, ya, besar pembedanya, begitu, ya. Terus, maju lagi, ada juga yang mengelompokkan sistem tinggal kingdom. Di sini sudah mulai ada pengerucutan, ya, tidak hanya hewan dan tumbuhan, tetapi ada juga fungi, gitu, ya. Fungi atau yes, begitu, ya. Nanti fungi juga, ini kan, ada yang pernah dengar kapang, ya, kamir, nah, itu termasuk fungi, ya. Tapi kapang dan kamir itu berbeda, ya. Ada, ada perbedaannya. mungkin ada yang tahu perbedaannya. Kapang dan kamir itu dia sama-sama masuk fungi, tetapi ada bedanya. Mungkin ada yang bisa jelaskan? Silahkan. Lanjut. Baik, ya. jadi bedanya kapang dan kamir itu ya betul, sama-sama fungi, ya. Hanya kalau kamir, dia tidak ada benang, ya. Non-micellium. Tidak ada miselia, begitu, ya. Kalau kapang, dia ada ada miselium. Ada benang. Nanti kalau bekal-bekat dengan mikrobiologi, ya, nanti bisa terlihat dicapet, ya. mana kapang, mana jamur, walaupun sama-sama jamur itu akan terlihat, ya. Gitu. Pokoknya kalau yang kapang itu ada miselia, ya. Ada benang-benang. Ada hiva, begitu, ya. Nah, sehingga fungi ini kan kalau plantai ini autotrop, ya. Autotrop itu artinya organisme itu bisa membuat makanan sendiri. maksudnya di dalam tubuh-tumbuhan itu dia bisa membuat ya nutrisi makanan untuk dirinya sendiri, begitu. Kalau manusia kan tidak bisa, ya. Tubuhnya itu ya hanya tubuh memang sistem organ tetapi tidak untuk membuat nutrisi, gitu. Tidak untuk membuat makanan sendiri, gitu. Kalau tumbuhan kan dia bisa memproses tubuhnya sendiri untuk membuat makanan untuk dirinya sendiri. Makanya dikatakan autotrop. Nah, kalau untuk fungsi sendiri, dia fungsinya untuk pengurai, begitu, ya. Dan tidak bisa melakukan fotosintetik. Sampai sini, paham? Paham. sekarang sistem empat kingdom. Empat kingdom ini sudah mulai dilihat secara selular, ya. Walaupun hanya bagian luar. Hanya berdasarkan ada atau tidaknya memberan inti. Jadi mulailah dikelompokkan oleh para ahli, gitu ya. Para ahli taksonomi itu mulai dikerucutkan lagi. Ada yang prokaryotik, ada yang fungi, plantai, dan animalia. Nah, kalau prokaryotik ini kan tidak ada memberan inti, ya. Yang lainnya ada, ya. Itu plantai, animalia, ya. Itu ada. Jadi mulai melihat ke dalam, mulai melihat ke dalam sel, begitu ya, selulet. Melihat ada tidaknya memberan inti. Nah, sistem lima kingdom ini spesifik lagi. Mulai spesifik lagi, ya. Dia menambahkan monera, monera, protista, fungi, plantai, animalia. Monera ini ternyata prokaryotik yang di sistem empat kingdom ini, dia dimasukkan ke monera. Lalu, ditemukan lagi protojoa dan alga, dibuatlah kelompok baru namanya protista. gitu. Jadi lima kingdom ini berdasarkan selnya, berdasarkan jenis nutrisinya dan tingkat organismenya. Semuanya yang paling rendah tingkatannya itu monera untuk di sistem lima kingdom, Selebihnya sudah karyotik, gitu. Lanjut ke sistem enam kingdom, kalau enam kingdom ini tokohnya robet, tokohnya robet, nah, di sistem enam kingdom ini mulailah dimasukkan virus. Virus, ya, virus, dia sudah mulai ke seluler, ya, ada tidaknya DNA, begitu kan, sudah mulai ke sel, sehingga sudah dimasukkan virus. Di yang sebelumnya kan virus tidak masuk, gitu. Jadi, sudah mulai masuk virus, monera, protista, fungi, pantai, dan animal. Nah, virus ini kan sebetulnya, dia bukan sel, ya, dia, dia itu transisi, dalam artian, bisa dikatakan makhluk hidup, bisa dikatakan tidak. dikatakan makhluk hidup kalau dia menempel di sel yang hidup, gitu ya. Kalau bukan di sel yang hidup, dia tidak bisa bereproduksi, gitu. Sehingga sistem enam kingdom ini sudah mulai mendasar, ya, dibandingkan sistem dua, tiga, empat, lima, gitu. Sudah lebih spesifik. Sampai sini ada pertanyaan? Seperti ini tingkat antakson, ya. Seperti kerucut terbalik. Di kingdom masih banyak perbedaan. Di film mulai menyempit, kelas mulai menyempit, sampai ke spesies, bahkan sampai ke varietas, ya, untuk tumbuhan itu, itu makin menyempit. Artinya, kalau semakin menyempit, semakin banyak persamaan. Semakin dekat ke kerabatannya. Nah, ini untuk takson, hewan, dan tumbuhan seperti ini, ya, urutannya. Jangan dirubah-rubah, begitu, ya. Kalau hewan, kingdom dulu, film, kelas, ordo, begitu, ya. Begitu seperti ini sudah urutan bakunya. Nah, kalau untuk tumbuhan, film itu dikatakan di PC, ya. Jadi, kalau kalian mengidentifikasi tumbuhan, nah, itu nulisnya itu, di visio, gitu, untuk di setelah kingdom. Nah, kita mulai dari virus, karena ini berkaitan dengan jenis-jenis makhluk hidup, ya. Virus juga dengan dasar sistem pengelompokan, apa, yang sistem pengelompokan enam itu, kan. Jadi, dia dimasukkan, ya, ke dalam makhluk hidup. Kita lihat dulu virus ini. Dia ada jenis asam nukleat, ya. Ada virus DNA, ada virus RNA, begitu, ya. Nah, ada juga jenis inang. Jenis inang itu yang menempel, biasanya dia, ya. Bakteriofet, begitu, kan. TMP, mungkin, itu yang sering menyerang tumbuhan, ya, yang bisa merugikan petani, yang bisa menggagalkan panen, ya. Itu salah satunya TMP, begitu. Nah, sekarang ke setelah virus, kan, monera, ya, di sistem pengelompokan enam sistem, tuh, kan. Nah, jadi, monera ini, dia, ada tiga kelompok juga, ya. Monera ini ada bakteria, arcae bakteria, dan cyanobacterium, gitu. Nah, untuk bakteria, ini, seperti ini, ya, contohnya, gitu, dan arcae bakteria ini, yang krimibus, gitu, ya. Misalkan, bakteri penghasil metan, ya, ada juga bakteri yang hidup di kadar garam yang tinggi, dan ada juga bakteri yang hidup di lingkungan asam. Karena kan bakteri kan tidak semuanya, ya, bisa bertahan di lingkungan ekstrim, baik itu asam maupun kadar garam tinggi, gitu, ya. Nah, arcae bakteria ini, dia bakteri primitif, dan ada bakteri-bakteri yang dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Dan ada juga cyanobacterium, ya. Cyanobacterium ini ada yang multiselular, dan ada yang unisel, ya, atau mono-selular. Itu semuanya dimasukkan ke monera, gitu. tadi kan sistem klasifikasi 6 kingdom itu kan sudah ada virus, ya, sudah di ulas, terus monera juga sudah, kita lanjut ke tumbuhan. Tumbuhan, ya, menurut Berge ini, tumbuhan ini punya 5 divisio, gitu, ya, atau 5 film, gitu. Kalau di hewan kan film, ya, tumbuhan divisio. Nah, divisio-nya itu setelah kingdom, itu kan, divisio. Jadi, divisio itu ada yang protopita, talopita, bryopita, teridopita, dan spermatopita. Di antara 5 divisio ini yang lebih maju itu yang spermatopita, gitu. Yang tumbuhan-tumbuhan ada sekarang ini, nah, itu umumnya masuk ke spermatopita. Kalau tumbuhan paku kan lain lagi, ya, paku, lumut kan itu beda, ya, secara morfologinya juga. Nah, kita bahas dulu yang talopita, ya. Talopita ini termasuk tumbuhan bertalus, ya. Artinya, masih sulit untuk membedakan mana akar, mana batang, mana daun, gitu, ya. dan biasanya dia belum memiliki pembuluh, gitu. Jadi, untuk divisio ini, kan ada subdivisio, jadi, kingdom, ya, kingdom, divisio, gitu, divisio ini, di bawahnya divisio ini ada sub-nya lagi, begitu, saking banyaknya varietasnya, sehingga para ahli taksonomi itu dia memasukkan, memasukkan subdivisio setelah divisio ini. Subdivisio-nya ada alga dan jamur dan fungi, gitu, ya. Gitu. Nah, ini untuk perbedaannya, ya, subdivisio, bisa kita lihat, ya, kelompok kelasnya. Karena untuk subdivisio alga, ada alga biru, alga hijau, agak keemasan, coklat dan merah. Nah, kalau untuk yang fungi, ada seperti ini, ya, omikotina, jitomikotina, askomikotina, basilio, dan getromikosina, ya. Ini untuk gambar-gambar saja, ya, lengkap kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang bertanya, kan? Sebentar, ya, di, tunggu dulu sebentar. ada tamu. selamat menikmati. selamat menikmati. baik, kita lanjut lagi, ya. tidak berpindah. kita lanjut lagi. Sekarang ke divisio lumut, ya, atau brio pita. Nah, kingdom, gitu, ya, divisio, baru ada kelas, ya, kelas ordo dan genus, gitu, ya. Jadi, kelasnya itu ada kelas lumut daun, ada juga kelas lumut hati. nanti lumut daun memiliki tiga ordo. Brialis, pangnalis, dan unrealis. Begitu juga yang lumut hati, ya, ada tiga ordo. Nanti dari ordo itu ada tiga genus lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya, Bu. Ibu ada membahas di klapikasi enam kingdom, kan? Itu merah itu apa, Bu? Gimana? Mono merah, tadi Ibu bilang. Monera? Iya. Saya kembali ke slide, ya. Ini, sistem enam kingdom, ya. Monera itu, monera itu kelompok bakteri, ya. gitu. Sehingga, dan alga biru. Itu pun tidak, apa ya, ada alga-alga tertentu, begitu, ya. Nah, buktinya itu di yang protista juga, itu kan ada alga juga, protista. Makanya saya katakan, beberapa alga biru ada yang masuk ke dalam monera dan ada yang masuk ke dalam protista, begitu. Jadi, monera itu bakteri, begitu, ya. Kelompoknya bakteri, begitu. Kan selama ini kita tahu, ya, virus, bakteri, begitu. Nah, kalau virus kan dia dunia tersendiri, ya. Nah, kalau bakteri itu dia masuknya ke monera, begitu. Sampai sini, paham? Atau kurang? Paham, Bu. Untuk protista, nanti ada lagi tuh, dia sudah masuk ke, apa ya, ibaratnya seperti hewan tika terendah, begitu. Nanti ada dibahas di slide ini juga. Oke, kita lanjut. ibu, ibu, saya ingin bertanya, saya ingin bertanya tadi yang mengenai klasifikasi Karolus, itu kan untuk pemberian nama, pemberian nama, kalau nggak salah, harus pakai sistem binomial, ya, Bu? Yang mana, nih? Slide berapa, coba? Tentang klasifikasi Karolus. Klasifikasi Bukan ya, bukan ini ya? Iya, Bu, di belakang-belakang, ibu. Di belakang-belakang. Setelah ini? Masih kebelakang lagi, Bu. Nggak, sudah nih. Sudah ini terakhir, Karolus, sebentar. Saking banyaknya ini slide-nya, jadi saya tidak tahu. Saking banyaknya. Itu, Bu, yang D tadi. Yang ini? Iya, Bu. Oh, ini. Karolus. ya. Ya, yang saya ingin tanya, Bu, kan itu pemberian namanya, pakai sistem binomial, ya, Bu. Tapi, ibu bilang, kelemahannya itu susah diidentifikasi, sulit dilakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu ada nggak, Bu, sistem yang lain untuk pemberian nama, gitu, sehingga mudah dipahami dan bisa diidentifikasi secara detail, gitu, Bu? itu biasanya dicari dengan pendekatan genus, misalkan kita dapat nih organisme baru, misalkan gitu ya. Dan itu tuh baru, gitu ya, karena ya tadi ya, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan zaman, gitu ya, teknologi, mungkin pengaruh radiasi atau apalah, begitu ya, sehingga muncul nih organisme baru. Terus kita bingung nih, gimana ya, cara ngasih namanya tuh, gitu. Nah, itu bisa saja. Kalau memang belum ada, gitu ya, biasanya para ahli itu, dia melakukan dengan pendekatan genus. Pertama, sampai tingkatan genus saja, karena genus itu kan diatasnya spesies ya, gitu, karena kalau untuk spesies mungkin agak sulit, kan belum ada tuh, untuk pemberian nama. Kalau udah di spesies itu kan sudah nama, berarti kan ya, sudah nama. Nah, jadi pendekatan genus, misalkan, atau yang simpelnya aja, tumbuhan bajakah, misalkan. Tumbuhan bajakah itu kan, kan bajakah itu kan bukan spesies tumbuhan ya, dia itu kan hanya arti kan, bajakah itu katanya artinya akar, begitu ya, tumbuhan yang memiliki akar melilit, begitu seperti tumbuhan tarsan, begitu yang akarnya, begitu lah ya, liana gitu. Katanya dinamakan kelompok bajakah. sementara si jenisnya atau si spesiesnya itu kan banyak banget tuh, kita, ini jenis apa, ada yang unkaria, ada yang spatolobus, seperti itu banyak. Tiba-tiba kita menemukan tumbuhan kelompok bajakah yang, apa, batang akarnya itu melilit, begitu. Tumbuhan berkayu, batang apa, akarnya melilit, gitu. Kita mau, apa nih namanya sebenarnya, gitu. Kalau memang belum diidentifikasi, begitu ya, nah itu bisa dengan melakukan pendekatan genus kita, kelompokan, ini jelas plantahnya, kingdomnya ya, terus, cari itu, cari yang, divisionnya yang menyerupai, begitu ya, secara morfologi. Nanti, karena kan kalau diklasifikasi itu kan ada bagan, bagan dikotomi ya, atau ada kunci determinasi, nah itu sudah ada, nah itu kita bisa menggunakan panduan, menggunakan kunci determinasi. Dan itu sudah baku ya, sudah baku ada, apa, untuk mengklasifikasikan itu, kita mencoba memberi nama itu, sampai genus saja, itu sudah bisa dibantu dengan kunci determinasi. Belum pernah lihat, ya belum sih biasanya, untuk mahasiswa mungkin belum ya, belum pernah lihat, apa, seperti apa model kunci determinasi, belum ya? Belum ya, belum ya, memang itu biasanya, mahasiswa biologi tingkat akhir itu, biasanya diberikan, dan karena kan itu sudah baku kan sistemnya, enggak baru dibuat, itu sudah baku, jadi kalau kita menemukan suatu, organisme baru, dan kita ingin memberi nama kan ya, tadi kan, kan sulit katanya diidentifikasi, gimana, supaya kita tahu begitu ya, namanya tuh, nah itu kita menggunakan, kunci determinasi itu, paling tidak, kita menjawab, kita mengisi sampai tahap genus, kalau untuk spesies, kalau untuk genus sudah tahu, misalkan, unkarya genusnya, nah, setelah genus kan spesies, tapi kan kita enggak tahu nih, unkarya apa nih, unkarya nervosa, unkarya kordata, unkarya longifora, tinggal kita tulis saja belakangnya itu, S kecil, P kecil, sama nulisnya, dimiringkan juga, jadi kalau kita menulis, nama spesies, atau nama latin dengan, unkarya SP, unkarya, kata pertama itu kan menunjukkan genus, nah, kata kedua itu menunjukkan jenis, tetapi kita belum, tahu ini jenisnya apa, hanya baru sampai identifikasi tingkat genus, kita tulis saja SP, begitu, itu sudah betul, kalau nanti di ujian, misalkan, dengan menulis, nama genusnya dulu, baru belakangnya SP, itu sudah bisa, artinya spesies itu, belum spesifik, hanya baru dekat sampai, kekerabatannya ke tingkatan genus, sampai sini paham? Baik Ibu, terima kasih, ya, sulit gitu, sulit ini, tinggal tulis saja belakangnya SP, begitu ya, S kecil, P kecil, kita lanjut ya, tadi ini, Brio pita ya, ini, Teridopita, tumbuhan paku, sebetulnya banyak sekali ya, kalau untuk, apa, spesies begitu ya, tumbuhan paku, bahkan, tumbuhan paku juga kan, ada yang, bisa kita makan ya, itu, nah ini, untuk kelasnya ya, pilih sinase, jadi ada 4 kelas, filopitinae, equisetin, dan likopodin, ya, ini, ada kelas-kelasnya, dan ini, contohnya, gitu ya, jadi, di biologi dasar ini, yang penting kalian mengenal, gitu ya, tidak harus, spesifik, yang penting, yang penting mengenal, oh, bahwa, ada loh, di visio, teridopita, spermatopita, gitu, supaya tidak, asing, begitu mendengarnya, gitu, atau mungkin, sebetulnya sudah ada sih, ini waktu SMA, saya nggak tahu ya, kulit kulungnya, gitu ya, jadi, paling tidak, supaya, dasarnya dapat, gitu, ini, nah, ini yang, tumbuhan tingkat paling, tinggi ya, tingkat paling tinggi, ini spermatopita, gitu, spermatopita ini, pokoknya, yang paling modern lah, yang biasa kita temukan, ada yang, apa, kelompok gimnospermae, atau berbiji terbuka, ada yang angiospermae, oke, nah, kalau yang, umumnya kita dengar tuh kan, kita biasanya tahu, tumbuhan, dikotil, monokotil, begitu kan ya, nah, di mana kelompoknya, nah, dia masuk ke, angiospermae, ke kelompok tumbuhan, berbiji terbuka, eh, apa, tertutup, sorry, angiospermae, dan ini banyak sekali, macamnya, gitu ya, makanya saya buatkan bagan, untuk, apa, kalau untuk disebutkan jenisnya, sangat banyak, begitu ya, sangat banyak, kalau untuk sampai tiga spesies, sehingga dibuatkan bagan saja, yang, lebih kita kenal, kayak misalkan di, dikotil, solanase, nah, itu kelompok, apa, tomat, ya, itu solanase, cabai, begitu, kalau, kalau, apa, sampai tingkatan sini, mungkin, bingung ya, kok, masa sih tomat, satu kelompok, solanase, dengan cabai, begitu, tapi kan ada di tingkatan yang lebih spesifik lagi, begitu, yang bisa memisahkan, yang bisa membedakan, di tingkat spesies, ya, di tingkat spesies, tomat, begitu ya, tomat dengan cabai, gitu, karena kalau cabai itu kan, kapsikum ya, sementara, ininya, apa, genusnya, sementara di tingkatan genus, tomat itu, solanum, gitu, kentang, itu kan solanum ya, solanum itu berosum, gitu, jadi seperti itu, jadi tingkatan-tingkatan, makin spesifik itu, dia makin, menyempit, tadi tumbuhan, ada pertanyaan, enggak, saya izin bertanya, Bu, ya, saya mau tanya, kalau klasifikasi tumbuhan, kan ada hewan yang predator tubuh, nah, itu apakah berbeda dengan klasifikasi tumbuhan lain, kayak Venus flytrap, atau kantong semar, gitu, Bu, kantong semar, nah, itu, kantong semar ya, kantong semar ini, tumbuhan hewan, tumbuhan kan, tumbuhan, tumbuhan, hanya dia, memang ibaratnya, ya, predator, betul ya, yang tadi dibilang, gitu ya, gitu, tadi apa pertanyaannya, berbeda, ya, apa? Ya, apakah berbeda klasifikasinya dengan tumbuhan lain, Bu? Sama, sistemnya, cara mengklasifikasikannya, ya, cara mengklasifikasikannya, bukan dia predator, gitu, berbeda dengan tumbuhan lain, yang kebanyakan fotosintesis. Sama, tetap cara, cara pengklasifikasiannya sama, tahapannya, makanya tadi di awal kan, ada ya tahapan kita, di awal banget, atau slide kedua, apa ketiga, gitu, tahapan pengklasifikasian, pertama kita identifikasi dulu kan, nah, terus cari persamaannya, sampai ke bawah pemberian nama, begitu ya, jadi sama semuanya, kalau sistem pengklasifikasian, baik itu, tumbuhan fotosintesis, begitu ya, atau itu tumbuhan predator, seperti yang tadi disebutkan, itu diklasifikasikan dulu, dengan tahapan yang sama, nanti, tiba di tingkat spesies, barulah di sana, dia akan terlihat berbeda, atau mungkin, bukan hanya di tingkat spesies, ya, di tingkat famili, genus, mungkin sudah ada perbedaan, dia masuknya ke, genus apa, begitu, sehingga spesiesnya pun, berbeda, begitu, begitu maksudnya, iya bu, terima kasih bu, ya, lanjut ya, sekarang ke, klasifikasi, hewan, sebentar, 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 kita lanjut ke, klasifikasi hewan, ini, sudah banyak di, di Jafri, ini ada yang, siap-siap praktikum, ada yang, ke, klasifikasi hewan, kalau ini kan, sudah tidak asing ya, pasti sering kita dengar ya, invertebrata, vertebrata itu, sudah dari SD, mungkin kita sering dengar istilah itu ya, itu invertebrata, atau afeftebrata ya, itu sama saja, kan tidak bertulang belakang ya, vertebra, kalau vertebrata, dia memiliki tulang belakang, nah ini seperti ini ya, pengelompokannya, jadi kita, terlihat lagi si protojoa ini, dia muncul, muncul ya, protojoa, hewan bersama satu, ada juga metazoa, gitu ya, jadi awalnya itu, invertebrata itu, awalnya ya, untuk klasifikasi hewan, hanya mengelompokkan, invertebrata dan vertebrata, tetapi, seiring perkembangan zaman, dengan banyaknya muncul organisme, yang beragam, gitu ya, sehingga si invertebrata ini, dikelompokkan menjadi, protojoa dan metazoa, berdasarkan apa? berdasarkan jumlah selnya, kalau protojoa, jumlah selnya satu, kalau metazoa, jumlah selnya banyak, nah, kalau yang vertebrata, jangan ditanya ya, berapa jumlah selnya, pasti dia masuk kelompok, yang banyak, begitu ya, nah, ini untuk metazoa ini, dia, seperti ini ya, filmnya, begitu ya, ada porifera, solenterata, platihelbintes, nematelbintes, anelida, nah dulu ini, satu film, dikelompokkan, namanya fermes, jadi untuk yang CDE, itu dulu namanya, film fermes, film fermes, atau kelompok cacing-cacingan, tetapi sekarang itu, fermes itu, dipecah lagi, kenapa dipecah? karena memang, beragam lagi, banyak faktor yang harus, dipisahkan, begitu, tidak hanya bisa dalam, satu kelompok film fermes, nggak bisa, dia muncul lagi, pembedanya, begitu, sehingga dikelompokkan, menjadi, dipecah-pecah, menjadi platihelbintes, nematelbintes, dan anelida, padahal ini dulu, satu kelompok nih, sekarang sudah beda film, ya, terus, molusca, akropoda, echinodermata, nah, kalau vertebrata, ini, vises, angkibi, reptil, aftis, mamalian, ini sering ya, kita, lihat begitu, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya, izin bertanya, ya, kan, ada bu, ya, namanya hewan platipus ya, jadi, hewan platipus, memiliki kelenjar susu, tapi, dia bertelur bu, nah, itu, hewan platipus, masuk mamalia, atau reptil, atau, aftis bu? Platipus, kalau memiliki kelenjar susu, itu biasanya dimasukkan ke mamalia, begitu ya, walaupun, itu loh bu, bertelur, dia nggak melahirkan, nah, itu kan, faktor-faktor, pembeda ya, mungkin saja, sama seperti, apa tuh, ikan paus ya, coba lihat paus itu, paus itu, pises apa mamalia, tuh, kalau, kita lihat sekilas, mungkin kita akan bilang, itu, pises, ikan, bentuknya kayak ikan, dan hidupnya juga di air lagi, gitu, tapi dia termasuk, mamalia, begitu ya, dia hewan, menyusui, begitu, karena, sebetulnya, yang beragamnya, keaneka ragaman, makhluk hidup, sehingga, tidak bisa, dengan mudah, dengan, sederhana, kita menyimpulkan, begitu, karena banyak sekali, ragam pembedanya, apalagi hewan, begitu ya, hewan, lebih, kompleks, begitu, pembedanya, dibandingkan dengan, tumbuhan, begitu, jadi, kenapa ya, kayak platipus itu, dia, misalkan bertelur, tetapi, kok, kok menyusui, jadi dia masuknya, kemana, gitu, itu, dilihat ya, itu, kalau menyusui, itu mamalia, berarti, walaupun, dia bertelur, tidak beranak, gitu, nah, itu, itu beda, beda aspek ya, beda parameternya, itu dilihat dari, cara reproduksinya, berarti, gitu, tapi untuk, apa ya, klasifikasinya, ya, dia masuk ke, mamalia, gitu, cukup, 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 oke, nah, ini sudah ke, pertumbuhan dan perkembangan, ya, pada, tumbuhan, gitu, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ini ya, di, kita akan bahas ya, pertumbuhan dan perkembangan, itu mulai dari, karena ini pada tumbuhan, berarti akan, dibahas perkecambahan, pertumbuhan organ, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, pertumbuhan, nah, ini mungkin ada yang bisa jawab, bedanya pertumbuhan dan perkembangan, saya bisa bu, ya, coba, kalau pertumbuhan itu, lebih ke fisik, kalau perkembangan itu, bisa dari dalam, Bisa dijelaskan lagi? Ibu izin menambahkan, ya, tambahkan, kalau, pertumbuhan itu, irreversible ya, nggak bisa kembali ke, yang semula, terus kalau perkembangan itu, tetap bisa berkembangnya, ada lagi yang mau tambahkan? Ibu, saya izin menambahkan, tadi yang punya, Nya Aji Arda, Bu, tadi itu, kalau untuk pertumbuhan itu, Bu, digunakan untuk menjelaskan perubahan, pada hal fisik, contohnya, Bu, ya, kalau di kita, ya, di manusia, kayak tinggi, badan, berat banyak, jumlah gigi, nah, sedangkan, kalau untuk perkembangan, Bu, itu dilihat untuk menjelaskan perubahan, pada hal-hal yang tidak terlihat secara langsung, misalnya? perkembangan metabolisme, terus, perkembangan fungsi hati, dan segala macam, bukan berbeda antara fungsi hati, pada bayi, dan pada orang dewasa, selain itu? Ingin menambahkan, Bu, kalau itu, dia dapat diukur, dan dapat dinyatakan dengan angka, atau bisa disebut, kalau perkembangan itu, kualitatif. Kualitatif, perkembangan, kalau pertumbuhan, kualitatif, gitu ya? Iya, Bu. Oke, betul semuanya, ya, ada paling, prinsipal, yang bisa kita lihat, gitu ya, dan kita semua mengalami, gitu, pertumbuhan, betul ya, tadi, kita lihat tinggi badan, lebar badan, gitu, makin tinggi, makin besar, nah itu, jelas bisa diukur, ya, berapa kilo, terus, berapa, apa, panjangnya, begitu kan, berat badan, gitu, jadi bisa diukur, gitu, tapi kalau perkembangan itu, memang bersifat kualitatif, alat untuk mengukurnya apa, tidak ada alat yang untuk mengukur, kalau pertumbuhan kan ada, ya, alat untuk mengukurnya, tapi kalau perkembangan apa, nggak ada, ya, kita bisa dilihat dari secara fisik, begitu, pubertas itu, kan masuknya perkembangan, jadi pertumbuhan itu, proses pertambahan tinggi, berat, gitu ya, pokoknya yang bisa diukur lah, kalau perkembangan itu, proses menuju ke dewasaan, mungkin itu ya, lebih tepatnya, gitu, kita katakan, berkembang, tumbuh dan berkembang, begitu ya, jadi, tumbuh dulu, baru dia, sambil berkembang, begitu ya, tumbuh dan berkembang, seperti kita kan, dari bayi, terus anak-anak, terus remaja, nah, pada saat bayi, anak-anak, itu kan, belum, masih proses ya, masih proses perkembangan, artinya, masih mau menuju dewasa, sehingga pada saat remaja, untuk usia, 11, 12, 13, begitu, sudah mulai pubertas, tandanya apa? Tandanya ya, itu, kalau untuk manusia, begitu ya, untuk wanita, kan menstruasi, nah, itu kan, sudah dewasa, itu, sudah balik, untuk laki-laki, nah, sudah ditandai dengan, tanda-tanda akil balik ya, sudah pada paham, itu, nah, itu di manusia, kalau untuk di tumbuhan, kalau pertumbuhan, ya, tambah jumlah daun, tambah tinggi batang, tambah besar ya, tambah besar, terus si batangnya, tambah lebar, nah, itu jelas pertumbuhan, kalau perkembangannya apa? Pada tumbuhan, itu, perkembangannya itu ya, sama seperti di manusia itu ya, sudah dibentuk sel-sel kelamin, yang bisa membuahi, atau dibuahi, jadi, sudah berpotensi, untuk membuahi, maupun dibuahi, begitu, kan ada sel-sel kelamin, jantan, betina, kan ya, sudah ada putih, benang sari, begitu kan, di tumbuhan, jadi, kalau perkembangan itu, proses menuju dewasa, begitu ya, lebih ke arah, organ reproduktif, begitu, sehingga ditandai dengan, kalau di manusia itu kan, tumbuhnya bulu, di tempat-tempat tertentu, begitu, itu, dia mengalami perkembangan, kalau pertumbuhan, betul ya, bisa diukur, dinyatakan secara kuantitatif, jelas ya, bedanya ya, mungkin, prosesnya ini, bersamaan, tetapi, apa, ada batas, ada batas pembedanya, walaupun itu, sedikit begitu ya, kapan tumbuh, kapan berkembang, dilihat saja dari, perubahan, fisik yang ada, lanjut ya, ini ya, salah satu ciri, organisme berkembang, ya dia, apa, salah satu ciri organisme ya, salah satu cirinya ya, tumbuh dan berkembang ya, seperti ini tadi, banyak disebutkan ya, betul semuanya, nah ini, hanya memperjelas yang tadi, betul, nah, karena ini kita, pada tumbuhan ya, kalau pada manusia kan, sudah jelas ya, hormon-hormon apa, hormon yang ada di tumbuhan, itu berbeda ya, dengan hormon yang ada di, manusia, begitu, nah ini untuk, di tumbuhan ini, faktor internalnya tuh ya, kan dipengaruhi oleh gen, dan hormon, nah untuk hormon-hormonnya, seperti ini, ada auksin, giberelin, sampai asam tromalin, begitu ya, sama sebetulnya, tumbuhan juga, ketika luka, dia harus, mampu, mereparasi ya, mereparasi sel-sel yang rusak, begitu, dibatulah oleh hormon, trauma-tromalin ini, ya, kan di manusia juga kan sama ya, ketika terluka, begitu kan, si sel yang rusak itu kan, ada pergantian, ada proses perbaikan ya, repiring, sehingga, luka itu bisa menutup kembali, nah untuk faktor eksternalnya, ini lebih senderung ke lingkungan, baik itu nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, dan gravitasi, air ya, penting ya, air karena, ya air pokoknya, yang utama begitu, sampai sini ada pertanyaan, lanjut ya, nah ini mungkin, sudah jam berapa ya, sudah setengah sebelas ya ini, mungkin sampai sini dulu ya, slide-nya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, pertumbuhan dan perkembangan, ya, ini ada kompol yang rusak ini, ini ada kompol yang rusak ini, terpindah, ini mulai ini apa, error tombol-tombolnya nih, baru sudah mulai dipakai, baru dia, apa, taruh ini, terpindah, oke, mungkin ya, sampai sini ada pertanyaan, saya skip dulu aja ya, sampai ini ya, faktor yang mempengaruhi, karena ini sudah, setengah sebelas, gitu ya, dan, saya harus ke-live, ini posisi memang masih di rumah, gitu ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin boleh saya tutup ya, baik Bu, baik Ibu, jangan maaf ya, karena tidak bisa pull, begitu, karena kondisi, mungkin saya selesai nutup ini, jadi saya masuk dulu ke conference, barang 10 atau 15 menit, setelah itu saya baru ke kampus, karena jam 11 sudah ada praktikum lagi, itu pun bentrof 2 kelas, banyak, ininya, mungkin, sekian dari saya, nanti berarti, minggu depan, Kamis lagi ya, pada jam yang sama ya, iya Bu, untuk minggu depan Bu, untuk minggu depan, saya izin bertanya Bu, ya, untuk yang menghubungi minta PPT itu, berarti sekretaris kelasnya dia Bu ya, iya, kan Ibu kan nggak tahu ya, nomernya, ini pokoknya, nanti yang, apa, nanti sambil share, nah, Ibu tahu kan, oh kelas, apa gitu, mata kuliah apa, gitu, makanya Ibu, siapa yang hubung itu ya, kemarin yang infokan, saya ibu tanya dulu kan, saya ibu, ibu tanya dulu kan, ini biologi dasar kah, atau biologi farmasi, karena kan, satu dosen tuh ngajarnya tuh, berapa ini, gitu, takut salah juga, PPT-nya kan, jangan sampai, nge-share yang salah, gitu, makanya, ya, boleh sekretaris, sekretaris ya, yang biasanya, kirim absen kan, iya Bu, sekretaris kelasnya, jadi begitu masuk, ini setelah Ibu tanda tangan, Ibu tinggal, kirim balik ininya, PPT-nya, begitu, atau mungkin PPT tuh, bisa saja, ini kan masih ada minggu depan nih, masih PPT yang ini, nah nanti, bisa sekalian minggu depan, begitu ya, kalau untuk absen, nggak apa-apa sekarang, supaya tidak numbuk mungkin, ininya kan, tidak apa-apa kalau absen, hanya untuk PPT, nanti mungkin bisa sekalian ya, ada tiga PPT sih, karena memang tiga minggu, ya, tiga minggu, ini, yang paling banyak yang ini, yang minggu pertama ini, kalau untuk minggu kedua, ketiga, nggak terlalu banyak, karena masih sedikit, sedikit materinya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? baik, kalau tidak ada ya, saya akhiri sekian ya, pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya, mohon maaf, gitu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makasih ibu, makasih ibu, makasih ibu, makasih ibu, surat,